Berikut adalah soal dan jawaban belajar dari rumah di TVRI untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD dan sederajat, hari Selasa 12 Mei 2020. Pada tingkat SD kelas 4 hingga kelas 6, materi belajar dari rumah yakni eksens, bunyi, dan cahaya. Berikut soal dan jawaban belajar dari rumah di TVRI untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, hari Selasa 12 Mei 2020. Soal yang pertama, Ali berdiri di sebuah ruang besar dan Budi berdiri di tengah sawah jauh dari kampung. Mereka sama-sama berteriak. Apa yang terjadi? Jelaskan. Jawabannya, bila Ali berteriak maka akan terjadi gaung. Gaung terjadi karena sumber bunyi dan dinding pemantulnya berjarak dekat. Sedangkan bila Budi berteriak maka akan terdengar gema. Gemah terjadi karena sumber bunyi dan dinding pemantulnya berjarak cukup jauh. Soal nomor dua, apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya. Jawabannya, cahaya merambat lurus. Contohnya, berkas cahaya pada sebuah lubang terlihat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, cahaya senter terpantul pada cermin. Cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, cahaya dapat melewati gelas kaca. Cahaya dapat dibiaskan. Contohnya, pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air. Cahaya terdiri dari berbagai warna. Contohnya, warna pada pelangi. Soal nomor tiga, Rina bercermin di depan kaca cermin rias di kamarnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Rina pada cermin tersebut? Jelaskan. Jawabannya, bayangan bersifat maya. Memiliki tinggi yang sama dengan objek. Memiliki ukuran yang sama dengan objek. Bayangan bersifat tegak. Bayangan bersifat terbalik. Memiliki jarak benda yang sama dengan jarak bayangnya. Karena, bayangan yang terbentuk pada cermin datar akan menghasilkan bayangan seperti di atas. Kunci jawaban ini hanya sekedar pegangan untuk orang tua mengoreksi jawaban anak. Berikut jadwal belajar dari rumah di TVRI hari Selasa 12 Mei 2020. Pukul 8 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, ada jalan sesama alat hebat untuk paut. Pukul 8.30 hingga 9.00 waktu Indonesia Barat, ada Khan Academy, penjumlahan, perkalian, pembagian untuk SD kelas 1 hingga kelas 3. Pukul 9.00 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat, ada XScience, bunyi dan cahaya untuk SD kelas 4 hingga kelas 6. Pukul 9.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat, ada Matematika Mantul, volume dan luas bangunan ruang sisi datar untuk SMP dan sederajat. Pukul 10.00 hingga 10.00 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, ada Matematika, Transformasi, Geometri, Translasi, dan Refleksi untuk SMA dan sederajat. Pukul 10.30 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat, ada Pentingnya Nutrisi untuk Perkembangan Anak untuk Parenting. Pukul 21.30 hingga 23.30 waktu Indonesia Barat, ada film Sarmin. Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyiaran TVRI dan Kemendikbud. Perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!